Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aluhumma soli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Pemirsa yang dirohmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Bunya Arosi Hashim dengan tema Ijazah Solawat Ahadiyah Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelam Jangan lupa berikan dukungan kepada teman kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya Selamat menyaksikan Mereka Bu yang mengejazahkan solawat al-Mahdi Solawat yang mana itu Pak? Solawat yang saya, apa Ijazahkan itu namanya solawat ahadiyah Nah disitu tertulis salamah Coba sama-sama aja Allahumma ya haram Ya Allahumma ya maha esa Sampaikan salam kami kepada Allahumma ya haram Allahumma ya haram Salli ala Muhammad Ya maha esa ya Allah Sampaikan rindu kami kepada Nabi Muhammad Allahumma ya haram Salli ala al-Mahdi Salifatika Ya Allah Ya Allah ya maha esa Sampaikan salam kami Rahmat engkau Pada imam akhir zaman Al-imam al-Mahdi Salifat engkau Wahaya maha Saya ijazahkan siapapun yang mengamalkan itu Afdol Afdol yang pagi dia matai seratus Kalau tidak ya sepuluh Kalo gak ya sekali Karena itu peta ma'rifat akhir zaman Kenapa dimulai dari Ahad Ahmad Ahad Muhammad Ahad al-Mahdi Karena yang ada di kolbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengenai ilmu ma'rifatullah Yang ada di kolbunya Ilmu tentang Ahmad Yang ada di kolbunya Ilmu tentang Ahad dan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka Al-Mahdi nanti itu Obrolannya gak jauh-jauh Daripada ilmu Mengenal Ahad Mengenal Ahmad Mengenal Muhammad Sallallahu alaihi Itu aja di sini Jadi ciri-cirinya bukan hidung mancu Kibar Setuju hidung Dia bukan aksop hidung mancu Kalau di hadiris Hidungnya mancu Gidarnya lebat Itu setelah di islah Kelihatan semuanya Sebelum di islah Betapa banyak zuriat Nabi Hidungnya mancung Gidarnya lebar Yang gak zuriat Nabi Juga banyak Ada orang dateng ke saya Ngaku Imam Mahdi Cuma kena gidarnya lebar Hidungnya akan mancungan di Tapi kalau saya itu Ngitung dari samping Mancungan saya juga Langsung kita ngomong Kalau standar Mahdi itu Ke gidarnya lebar Hidung mancung Mancungan Habahir Mancungan orang Arab Mancungan orang-orang Eropa Hadis itu kan Riwayat Ahli Hadis Ahli Hadis hanya Meriwayatkan yang Empirit Yang sahil Yang meriwayatkan Di balik itu siapa Itu ulama Yang takut kepada Allah Al-arifu Nabi Allah Ahli Ma'rifat Mereka yang ngerti Siapa Al-Mahdi Ada lagi yang bertemu Dia bilang ke saya Saya bukan ulama Tapi kalau ustaz Gak ngerti Tentang Mahdi Tanya saya Ya salah Yang ustaz siapa Dia ngerti Al-Mahdi siapa Ada yang ngomong itu Hebat gak Cuma dalam mimpi-mimpi doa Dia percaya Apakah zikir Allah Atau Allah Atau Boleh diamalkan tanpa tahu Kindarimu Gak boleh Harus pakai Guru Zikir Allah Itu zikir sudah Zikir Kalau versi Kedokteran Harus dengan resep dokter Kalau gak pakai Dosis dari dokter Takut Overdosis Dan saya sudah Banyak tertemu Lancam Ngamalin zikir Allah Tapi gak lewat Ahlu Allah Maling namanya Nyuri ilmu Lewat Youtube Dulu Jangankan lewat Youtube Orang ngaji dalam masjid Kita nguping Lewat di belak Itu haram Dia ngerti Gak boh Itu nyuri namanya Hadir Harus hadir Karena yang diberkah itu Orang yang hadir Orang yang hadir itu Dia sudah menghancurkan egonya Dia kayak dia itu Sudah menghancurkan egonya Duduk di bawah saya Sudah hancur egonya Sudah Tapi setan bilang lagi Inti hebat Ego bisa diatur Setan itu Dia berbintang-bintang Ada setan ego Ada setan Kalau ego sudah hancur Dia muncul lagi Itu bintangnya juga Dia masuk ke dalam sir Dia kalau topikin Terus Hati Hati-hati Makanya disebut hati-hati Jadi jangan Coba-coba amalkan Zikir itu Tanpa pimpinan Seorang Mur-mursi Khawatir Salah dosis Jangan-jangan yang gila-gila itu Dia pernah ngalamin Lewat buku Bener Kalau pengalaman saya di kampung Dulu Itu banyak yang Menuh diri Bukan banyak Ada satu Menuh diri Tiba-tiba Terjun ke jurang Stres Sebenarnya stres Kenapa kerjaannya Tidak ada Pelanian ke torikot Torikotnya Tidak menyembuhkan Karena torikotnya Tidak Gurunya Tidak memperhatiin dia Yang diajarkan Zikir standar Tidak kuas Balau Terjun Masuk ke tebing Mati Apa kata orang Oh dia susat Karena masuk torikot Dia gila Bukan Dia itu stres Karena pekerjaannya Melarikan diri ke Torikot Ada adik kelas Kuliah di kampus Di kampus itu Lagi ketat-ketatnya Ada dosen Yang ketat Dalam buah proposal Tesis Stres dia Stres melarikan diri Belajar torikot Ternyata dalam stresnya Dia sudah gila Dia ajarin torikot Tambah gini Hilangin dulu Stresnya Baru belajar torikot Makanya Mohon maaf Kepada minta Taukin Saya tidak pernah Mau lakukan Taukin Naji aja dulu Sehingga muncul Kesadaran batin Yang dasar Baru di Taukin Gak penting Taukin Kalau belum beres Isi kepalanya Jadi jangan Minta Taukin Pengen nafsu Baru sekali ketemu Minta Taukin Kecuali Kiyainya boleh Kalau saya enggak Yang saya dapat Dari dulu Enggak begitu Saya ngaji dulu Lama-lama Baru saya Taukin Sehingga betul-betul Kalimah itu Masuk ke dalam Kol bukan kesadaran Bukan karena Ikut Ikutan Orang nangis Kita nangis Enggak Orang sikir Kita sikir Enggak Karena ada Kesadaran itu Dalam diri baru Kita baca Terima kasih Terima kasih